Intro Selamat pagi, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Resort Sutoyo Pada hari ini Kamis tanggal 9 Februari 2023 Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan Kita berdoa Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Amin Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab 2 Samuel 22 ayat 31 Demikian firman Tuhan Adapun Allah jalannya sempurna Sabda Tuhan itu murni Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya Dalam bahasa Batak dikatakan Demikian firman Tuhan Demikian firman Tuhan Terkadang jalan yang kita jalani sangat melelahkan dan membuat kita tersesat Ada dalam suatu syair lagu yang mengatakan Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat Namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat Lihatlah warna-warninya lambang kasih yang kekal Di atasnya lah membusur Pelangi kasih Tuhan Syair lagu ini menggambarkan Bahwa perjalanan hidup kita di dunia ini Penuh dengan perjuangan Dikarenakan Adanya tantangan-tantangan yang harus kita hadapi Banyaknya jalan yang diperhadapkan kepada kita Sehingga sering kita memilih Jalan yang salah Yang dapat membawa kita kepada Kesisatan Tetapi Tidak semua jalan itu Menuju kepada kesesatan Ada jalan yang menuju kepada kebahagiaan Jalan kehidupan Yaitu jalan Tuhan Orang yang berjalan di jalan Tuhan Akan mendapat Keselamatan Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus Nas ini merupakan nyanyian syukur Daud Kepada Tuhan Allah Dan pengakuan dalam hidupnya Tentang pernyataan dan perlindungan Tuhan Yang melepaskannya dari cengkraman semua musuh-musuhnya Kita tahu Bagaimana Saul Yang menginginkan kematian Daud Karena Saul menginginkan nyawa Daud Maka Saul melakukan berbagai cara Tetapi Karena Tuhan menyertai dan melindungi Daud Maka semuanya itu terluputkan Itulah yang disaksikan Daud Bahwa jalan Tuhan itu sempurna Sabda Tuhan itu murni Yang artinya Siapa yang berjalan di jalan Tuhan Yang walaupun menghadapi berbagai tantangan Maka ia akan luput Dari berbagai tantangan itu Karena Tuhan menjaga Dan melindunginya Dia menjadi perisai bagi semua orang Yang percaya Dan berlindung kepadanya Siapapun yang berlindung Dalam kuasa Tuhan Siapapun dia Yang membuat Tuhan Menjadi perisai dalam hidupnya Dia akan selamat Dari cengkraman musuh-musuhnya Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus Hidup ini Terus berjalan Dan kita terus melangkah ke depan Banyak hal yang mengelilingi hidup kita Yang mungkin juga Dapat membahayakan hidup kita ini Banyak hal yang mengelilingi hidup kita Agar kita tersesat Kalau kita mengandalkan diri kita Sendiri Mungkin kita salah memilih jalan hidup kita Salah memilih jalan Kita akan sesat Jalan sesat Jalan sesat akan membawa kita Kepada penderitaan Dan kematian Yesus telah memberi jalan yang sempurna Kepada kita Yesus telah membuka jalan kehidupan Dan keselamatan buat kita Orang yang berjalan di jalan Yesus Tidak akan tersesat Ikutlah jalan Yesus Jalan yang sempurna Walaupun banyak rintangan dan tantangan Yang harus kita hadapi Di dalam hidup ini Jangan pernah salah memilih jalan hidupmu Kita percaya Bahwa Yesus setia Untuk bersama dengan kita Yesus menjadi perisai kita Perlindungan kita Hingga sampai Kepada tujuan hidup kekal Bersama Yesus selamanya Untuk itu Mari kita berjalan di jalan Yesus Tinggalkan jalan yang sesat Jalan serta Yesus Jalan sertanya setiap hari Jalan serta Yesus Serta Yesus Selamanya Amin Kita berdoa Terima kasih Tuhan Atas firmanmu Yang tersampaikan kepada kami saat ini Kami mohon Jauhkanlah kami dari jalan yang menyesatkan kami Tetapi tuntunlah kami berjalan di jalanmu Agar hidup kami dipenuhi sukacita Tolonglah kami hari ini Untuk melakukan aktivitas kami Dan kiranya Tuhan memberkatinya Bagi jemaatmu yang sedang sakit Tuhan sembuhkan mereka Jemaatmu yang mengalami pergumulan hidup Tuhan tolong mereka Terimalah doa permohonan kami ini Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami Kami berdoa Amin Selamat beraktifitas Tuhan memberkati kita Salum Terima kasih